selamat menikmati selamat salallahu alaihi wassalam diketahui memiliki banyak pedang setiap pedangnya memiliki nama dan kisah tersendiri salah satu yang terkenal adalah pedang Julfikar pedang ini menjadi yang paling disukai oleh nabi dan kualitasnya berada di atas rata-rata pedang ini pun dinilai sangat luar biasa bahkan sering dianggap mematikan pada zamannya sebelum melanjutkan video kali ini jangan lupa klik tombol subscribe nyalakan lonceng notifikasi bantu channel ini akan terus dapat memberikan informasi yang menarik di video kali ini kita akan membahas secara pengetahuan tentang pedang Julfikar milik Nabi Muhammad SAW oke lanjut ke pembahasan nama Julfikar sendiri memiliki arti Zul atau pemilik dan fikar atau ketajaman pedang Julfikar melepakan salah satu yang melegenda salah satu yang masih menjadi perbincangan adalah perihelsi pembuatnya hingga kini masih belum diketahui apakah nabi sendiri yang memesan pedang ini pada salah satu pandai besi Arab atau sang pandai besi Arab memberikan secara cuma-cuma teori lain menyebut pedang ini merupakan hasil rampasan perang yang juga menjadi perbincangan tentang pedang ini adalah karena bentuknya yang unik bahkan tak sedikit orang yang menyebut bahwa kekuatan pedang Julfikar bersebanding dengan seribu prajurit berbeda dengan bentuk pedang lainnya pedang Julfikar memiliki bentuk melengkung seperti segi mitar namun pada ujungnya berterbelah menjadi dua belum ada yang bisa menjelaskan alasan mengapa pedang ini berjabang pada ujungnya di badan pedang itu tertulis kalimat tidak ada pemuda seperti Ali dan tidak ada pedang seperti pedang Julfikar pedang ini kemudian diberikan kepada Ali bin Abi Talib yang menjadi sahabat menantu dan sepupu nabi Rasul memberikan pedang ini karena milik Ali patah saat bertempur di medan perang di tangan Ali kekuatan pedang ini makin tak tertandingi ia menggunakan pedang ini dalam perang badar sejarawan mencatat pedang ini selalu menemani Ali dalam setiap pertempuran namun setelah Ali wafat, kisah tentang pedang ini tidak lagi terdengar dalam catatan para sejarawan, pedang Julfikar terakhir kali muncul kehadapan publik saat terjadi pembantian keluarga Rasulullah SAW di Karbala ketika itu sekitar 3.000 pasukan yang dipimpin oleh Umar bin Sa'ad bin Abi Waqas mengepungi Hussein bin Ali beserta hampir seluruh yuriat Rasulullah SAW Umar bin Sa'ad ditugaskan oleh orang kepercayaan Yazid bin Muawiyah bernama Ubaidillah bin Syed yang ketika itu menjabat sebagai gubernur Kufah tugasnya hanya dua, mengambil bayat dari Hussein bin Ali untuk Yazid bin Muawiyah atau membunuhnya kisah mengenai pedang ini tidak terhenti disitu saja pedang Julfikar juga identik dengan sosok Imam Mahdi sang juru selamat banyak beredar cerita saat menjelang hari akhir Imam Mahdi akan muncul, ia dipercaya untuk menjadi pemegang pedal Julfikar untuk terakhir kalinya namun hingga kini keberadaan pedang tersebut masih misterius tidak ada yang tahu pasti siapa pemegang pedang hibat itu hingga saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!